Intro Selebgram Rachel Fenya tengah menjadi sorotan publik setelah dikabarkan kabur dari karantina di Wisma Atlet Melalui obrolan bersama Boy William Rachel mengaku memang tak menjalani karantina yang dianjurkan pemerintah bersama kekasihnya Salim Nauderer Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube BW pada Senin 18 Oktober 2021 Berita kaburnya Rachel diikuti dengan pengakuan netizen yang menyebut sang Selebgram meminta agar bisa satu kamar dengan Salim Nauderer saat karantina Isu tersebut langsung dibantah Rachel Fenya karena ia memang tidak melakukan karantina sama sekali Meski begitu ibu dua anak ini tidak bisa menjelaskan detail kronologinya hingga disebut meminta sekamar dengan sang kekasih Rachel pun mengatakan jika dirinya akan terlebih dahulu mengungkap kronologinya di Polda Metro Jaya Nama Rachel Fenya belakangan memang ramai menjadi perbincangan Sebab Rachel disebut-sebut kabur saat sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Sepulang dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu Bahkan dalam proses kabur dari karantina tersebut Rachel Fenya juga dibantu oleh oknum anggota TNI Keterlibatan oknum TNI berinisial FS dalam kasus kaburnya sang Selebgram dari karantina disikapi serius oleh pihak Kodam Jaya Kini anggota TNI yang bersangkutan sudah dinonaktifkan terhitung sejak Kamis 14 Oktober 2021 Tak hanya itu saja Polda Metro Jaya juga ikut andil atas persoalan Rachel Fenya Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sudah mengirimkan surat undangan kepada Rachel untuk memulai penyelidikan Kata Kompis Yusri pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rachel Fenya pada Kamis 21 Oktober 2021 pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!